Ini Pak Jeki, hobinya merokok dan minum kopi. Nah, ini namanya Anggi, hobinya rebahan sambil makan cemilan. Ini Ibu Ala. Ibu Ala seorang ibu rumah tangga yang punya hobi masak. Kalau ini namanya Neian. Neian sering emosian. Nah, ini makanan kesukaan mereka. Tampak lezat bukan? Tapi... Nah, kondisi ini disebut hipertensi. Untuk mengatasi hipertensi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Salah satunya mengatur pola makan. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Halo, teman-teman sehat. Pada video ini, kita akan membahas salah satu penanganan untuk mengatasi hipertensi, yaitu dengan mengatur pola makan dengan melakukan diet yang bernama diet dash. Dietary Approaches to Stop Hypertension, atau lebih sering disebut diet dash, merupakan salah satu pengaturan pola makan yang ditujukan bagi penerita hipertensi dengan konsumsi makanan rendah natrium, tinggi protein, serat, kalium, magnesium, dan kalsium yang didapatkan dari bahan makanan seperti sayup dan buah, kacang-kacangan, daging tanpa lemak, dan produk rendah lemak. Tujuan dari diet dash yang pertama bertujuan untuk menurunkan tekanan darah bagi penerita hipertensi. Selain itu, diet dash dapat digunakan sebagai upaya preventif untuk penjagaan penyakit hipertensi. Dan diet dash juga digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dan menurunkan berat badan. Prinsip diet dash dapat dilakukan seperti grafik berikut ini. Yang pertama, konsumsi biji-bijian atau parbohidrat seperti beras dan gandum sebanyak 6-8 porsi per hari. Prinsipnya, ganti nasi putih dengan nasi beras merah, ganti roti tawar dengan roti gandum tanpa menambahkan keju, coklat, atau mentega. Kedua, konsumsi kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang polong dengan ketentuan 4-5 porsi per minggu. Ketiga, konsumsi protein maksimal 6 porsi per hari. Diet dash merekomendasikan porsi yang lebih besar pada protein nebati seperti gedelai, kacang-kacangan, dan polong-polongan. Protein hewani pada diet dash utamanya harus bersihkan daging yang pada rumputnya mudah. Pilihlah ikan yang kaya akan asam memakamnya ketiga yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol seperti ikan tuna. Cara pengolahan sebaiknya dilakukan dengan cara membanggang, mengukus, atau merebus, bukan dengan digoreng. Keempat, konsumsi sayuran dan buah 4-5 porsi per hari. Prinsipnya, pilih makanan kaya akan koleum seperti pisang, jeruk, dan bayam. Sebaiknya jangan kupas kulit buah karena mengandung banyak sakizi dan serat, serta pilih sayuran segar dibandingkan sayuran buku. Kelima, konsumsi produk susu rendah lemak maksimal 2-3 porsi per hari. Keenam, konsumsi lemak dan minyak maksimal 2-3 porsi per hari. Batasi mentega, keju, susu, krim, dan kuning telur, serta penggunaan minyak. Baca dengan teliti label makanan. Pilihlah yang mengandung lemak jenuh dalam kata rendah dan bebas lemak trans. Ketujuh, konsumsi makanan manis maksimal 5 porsi per minggu. Hindari makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan. Pilihlah air putih sebagai minuman sehari-hari. Selain tanpa klori, air putih juga memiliki banyak fungsi seperti melarukkan racun tubuh dan melancarkan fungsi pencerahan. Kedelapan, konsumsi sodium atau garam. Kurang dari 2 gram atau setara dengan 1 sendok teh per hari. Batasi penggunaan kecap, tauco, saus tomat, sambal, margarin, makanan kalengan, dan makanan yang menggunakan micin. Nah, sekarang mari kita buat contoh penganturan menu harian untuk penerita hipertensi sesuai prinsip diet DASH. Pada pagi hari, makan dengan nasi beras merah, namun jika tidak ada, dapat diganti dengan nasi putih. Dilengkapi telur ceplok, brokoli rebus, dan sayur sop. Lalu, makan cemilan pada jam 10 pagi. Cemilan dapat berupa agar-agar mangga dan susu rendah lemak. Pada siang hari, makan nasi putih dilengkapi akiam atau ikan panggang, tempe bacem, dan sayur berbayam. Lalu, makan cemilan di jam 4 sore, seperti yoghurt buah dan 1 sendok makan madu. Di malam hari, makan dengan nasi beras merah. Jika tidak ada, dapat diganti dengan nasi putih. Ditemani pepes ikan sebagai lauk, tumis buncis, wortel, dan buah pisang. Demikianlah penjelasan terkait diet DASH. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi teman sehat yang ingin mulai menerapkan diet DASH. Karena sejatinya, sehatnya seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Salam sehat semuanya! Ayo, atasnya potensi dengan diet DASH. Jaga pola makan dan... Lanjut berolahraga. Nenek mau empat dunia. Lima dunia. Burung murid terbanglah tinggi. Suai! Mencari makan di tepi kali. Suai! Jaga pola makan dan jangan emosi. Suai! Agar terhindar dari penjelasan. Sakep! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!